Insab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Parogi Bajiro Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus berjumpa kembali dalam Insab, Inspirasi Sabda Parogi Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta Pada hari ini tanggal 12 Desember pada hari Minggu, hari Minggu Advent yang ketiga ini Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18 Saya akan membacakan sepenggal saja untuk kita renungkan bersama pada hari ini Tetapi orang baiknya itu sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes Kalau-kalau ia adalah Mesias Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu Aku membaptis kamu dengan air Tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api Alat penampi sudah ada di tangannya Ia akan membersihkan tempat pengirikannya Untuk mengumpulkan gandum ke dalam lombongnya Tetapi debu cerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak Ibu, Bapak, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang ketiga Ini berarti kita sudah semakin dekat lagi dengan hari raya Natal Hari raya kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus Apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita renungkan Dari bacaan Injil pada hari ini adalah Injil hari ini menceritakan tentang Yohanes pembaptis Yang pada waktu itu berseru-seru Supaya orang-orang itu bertobat dan percaya kepada Injil Dan membiarkan diri mereka dibaptis Dan betul, Yohanes ini memiliki banyak pengikut Kemudian banyak orang mengalami pertobatan Dan banyak orang pula mengalami pembaptisan Mereka mengalami kelahiran baru di dalam roh Karena rahmat baptisan yang mereka terima Nah, ketika orang sudah mulai banyak memuji Menyanjung-nyanjung Yohanes pembaptis Dan menyangka bahwa dialah Elia atau bahkan Mesias yang akan datang Dia kemudian dengan rendah hati menyadari Bahwa dia bukanlah Mesias Dia bukanlah seperti yang mereka omongkan itu Kemudian dia menyampaikan Aku membaptis kamu dengan air Tetapi dia yang lebih berkuasa daripada aku Masih akan datang Dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Dalam pengalaman hidup sehari-hari Ketika saya melakukan sebuah hal yang besar Atau ketika orang lain merasa terkagum-kagum dengan apa yang saya lakukan Kemudian memuji dan lain sebagainya Secara manusiawi Dan kecenderungan itu ada juga dalam diri saya Saya akan dengan mudah merasa sombong Saya akan dengan mudah merasa jumawa Merasa bahwa saya lah yang melakukan segala sesuatu itu Sehingga memang saya layak untuk dipuji Saya layak untuk dihormati Saya layak untuk disanjung-sanjung dan lain sebagainya Tetapi mari hari ini kita belajar Bersama Yones Pembaptis Yang meskipun Dia telah melakukan banyak hal besar Mempertobatkan begitu banyak orang Dan membaptis mereka Tetapi ketika orang-orang itu mulai menyanjung-nyanjung dia Menganggap dia sebagai mesias Dan lain sebagainya Dia mengatakan Aku bukanlah mesias Aku membaptis kamu dengan air Tetapi dia akan membaptis kamu dengan roh Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Mari kita mencoba meneladani Bagaimana Yones Pembaptis sadar betul Siapa dirinya Dan siapa pribadi yang ia persiapkan jalannya Yaitu Yesus Kristus Mari kita mencoba berjuang Supaya kita tidak mudah Jatuh di dalam perasaan sombong Rasa besar diri Rasa jumawah dan apapun namanya Karena kita menyadari Bahwa kita melakukan sesuatu yang baik Sesuatu yang besar Sesuatu yang berguna bagi banyak orang Bukan pertama-tama karena jasa kita Bukan pertama-tama karena kemampuan kita Tetapi karena Allah lah Yang memberikan kekuatan kepada kita Untuk melakukan segala sesuatunya itu Maka bagaimanapun Ketika kita dibuji oleh orang lain Karena prestasi yang kita buat Karya yang kita lakukan Maka mari kita juga memuji dia Yang telah memberi kesempatan kepada kita Untuk boleh melakukan hal-hal yang besar itu Ini akan membantu kita Untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati Pribadi-pribadi yang selalu tahu diri Dan selalu bersyukur kepada dia Yang memberikan cintanya yang begitu besar pada kita Mari mohon rahmat pada Tuhan Supaya kita bertumbuh dalam kerendahan hati Dan juga semangat Untuk senantiasa punya Kerendahan hati di dalam hidup kita masing-masing Tetap sehat Tetap semangat Berkah Dalam